Pabek teman-temanku semua, Pak Hariku semua, hari ini aku cukup menempuh perjalanan berapa lama kita? Hampir 2 jam setengah ya, keren banget perjalanannya, kita melewati berbukit tanah, pergunungnya, eh gak gunung-gunung banget sih Tapi lumayan perjalanannya dan akhirnya kita sampai di desa Tewang Rangas Hari ini aku pengen ngajak teman-temanku semua melihat salah satu, ini bisa dianggap cagar budaya gak sih? Cagar budaya, semua objek cagar budaya bisa, cuma untuk penetapan ada lagi tinggal lagi Tapi ini masuk, sebetulnya masuk Objek di tegak cagar budaya Bisa Tewang Rangas Atasnya tadi ada? Hapalam, kalau yang kehilir Hapalam Kalau yang kita masuk ke sini tadi, Telangkah Kita lewat lagi, Tewang Beringin Habis itu kita masuk ke Tewang Rangas Tewang Rangas ini? Iya, ini Tewang Rangas Tewang Rangas ini posisinya di Katingan ya, Mak? Betul, di Katingan Di daerah Katingan Jadi kita ada, kalau dari Palangkaraya ke sini kurang lebih menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam lah 2,5 jam Seperti yang kita bisa lihat di belakang ini, ini adalah salah satu Apa namanya ini? Pambak Pambak Untuk hari ini kita akan dibantu lagi oleh Pak Damelson yang kurang lebih bisa menjelaskan Apa ini Pambak? Ayo teman-teman, ikuti aku Eka Yulia Tapi hari ini, nggak cuma dengan Pak Damelson, hari ini aku juga ditemanin sama Siapa? Panggil abang ya Oh abang, abang siapa bang? Abang Hendra Kita lihat budaya dari Dirjen Kebudayaan Dari Dirjen Kebudayaan Oke, kita sedikit pengen tahu ya abang ya Baru kali ini sih Beneran, baru kali ini saya jalan-jalan ke Katingan Dan baru kali ini Jadi selain sandung Ternyata Ada pambak Ada pambak juga Ya, pambak Kita jalan-jalan dulu ya Muter-muter dulu Setelah itu kita coba tanya-tanya dengan Pak Damelson Apa sih pambak itu? Pak Damelson Ini juga ada sepundu Sepundu ini gimana? Jadi patung sepundu ini Biasanya kalau Habis ritual upacara tiwa Patung-patung sepundu ini Biasanya tempat mengikat hewan korban Selesai Upacara ritual Jadi patung-patung sepundu ini Dipindahkan ke tempat di sini Lokasinya menjadi satu dengan pambak Nah, jadi ini dipindahkan dari Dari tempatnya upacara ritual Biasanya bukan di sini Ritualnya Jadi ada tempatnya Rumah penuduk Ada lokasinya Jadi barang-barang seperti patung sepundu Sepundu seperti ini Mereka pindahkan ke sini Jadi satu komplek dengan perumahan ini Pambak Jadi satu sepundu Satu pambak Atau Enggak? Enggak, enggak Iya Oh gitu Ritualnya Jadi satu sepundu ini Biasanya satu Tempat satu mengikat hewan korban Korban waktu tiwa Iya Korban waktu tiwa Bisa korbannya kerbau Bisa sapi Bisa babi Kalau babi tidak diikat di patung sepundunya Oh Kenapa? Biasanya kalau babi itu Diikat kakinya langsung di Oh ya Dibunuh gitu Iya Jadi ini Ini tua banget ya kayaknya Iya Tua Iya Tua Ratusan tahun kah? Kalau kita melihat umur Biasanya kalau Jenis ulin ke seperti ini Bisa juga mencapai Iya Iya bisa mencapai Apalagi kalau yang Kalau ulin Yang sejenis seperti kayak gini Ini kan ulin kan ya mak ya Iya ulin sudah Oh ini paling tua Kayaknya ini Ini yang Iya kalau kita lihat dari Postur kayak gini Ini Dia ini sudah memakan usia juga Iya Tapi ini kayak bekas dibakar loh Mak Mungkin ini Tempat disini kan Ada Sabat-sabat dulu Oh Jadi terbakar di daerah sini Terbakar Dia ada Ini Kena ini Kena patung sepundunya Itu Masih ingat kalau Mama Adam Nelson menjelaskan Ini kan ada Kayak tokoh-tokoh Atau apa Iya Berarti Salah satu keluarga Atau Leluhur ya Iya Melambangkan Bisa juga Dia tuh melambangkan Si meninggal Jadi Tokoh-tokoh Si meninggal itu Itu Tokoh-tokoh yang ada Iya Dari Ini Sampai kayak gini Ini juga gini Sepuluh Sepuluh Iya Kenapa ini bentuknya lurus Kalau bentuknya lurus Gini Tergantung Apa namanya Si pembuatnya juga Jadi Iya Si pembuatnya melihat kayunya Jadi tidak terlalu besar Jadi Cocok dia ini Bentuknya seperti gini Cocoknya Kalau kayunya besar Dia bisa membentuk Seperti gini Dia bisa membentuk Tapi kalau ini kan Kayunya agak kecil Jadi dia buat Seperti ini Seperti ini Oh Disesuaikan dengan kayunya ya Iya Harus disesuaikan dengan Kondisi kayunya Tuh Oke Ini udah Penjelasan tentang Kenapa Tambah lagi pak Ini apalah Menurut ikan kenapa Oh iya Kenapa ada tiga Ini kemungkinan Waktu Membuat ini Biasanya nih Pantang Pantar Kayak gini nih Sebagai tandanya Biasanya orang Tidak semarangan juga Orang buat Iya Nah jadi Kalau dia bisa Membuat ini Jadi ada orang yang tertentu Ada tokoh Atau yang dipanutan Waktu kita mendirikan Sepundu Pak ini kan Masih belum dibuat ini Belum dibuat yang ini Kalau ini sudah dibuat Waktu kita mendirikan Sepundu Pas dia masuk Di lubang disitu Kita ada tokoh Atau penutan Yang kita harus membuat ini Ini Baru dikasih Ini kalau mungkin Di itu Sangkap kali ya Atau seperti itu kah Mungkin Si pembuat ini Statusnya lebih Iya Lebih Berharga tinggi Itu Bisa buat ini Iya Soalnya Waktu itu Ada keluarga Aku meninggal Di Desa Tursan Danum Jadi mereka Untuk Mendirikan Sepundu Dan mereka Panggil aku juga Panggil aku Untuk membuat ini Nah ini kan Kita harus cerita Kalau membuat ini Cerita? Seandainya kita Selama hidup Seperti aku Bisa aku Ceritakan Untuk Elmarhum Selama Pekerjaanku Apapun Pekerjaan Waktu hidupku Aku pernah Membuat Sipek Seratus Seratus Buah Itu Sehingga Aku bisa Membuat ini Itu Aku pernah Membuat Sipek Seratus Buah Dengan Jadi prestasi Gitu ya Ada juga Seperti itu Ada Jadi prestasi Dan karyanya Dia semasa Hidup Ada juga Sebagian orang Itu Aku Aku Pernah Bilangnya Apa Namanya Mendapatkan Uang Sebanyak Berapa Juta Gitu Baru Bisa Bikin Tapi aku Aku bilang Punyaku selama hidup Yang Enggak pernah Aku lupakan Pernah Membuat Sipet 100 100 Buah Dan aku Pernah Membuat Mandau Cuma Empat Buah Walaupun Aku Asalnya Tidak Menekuni Itu Tetapi Merasa Budaya Itu Harus Dilestarikan Jadi Aku Jadi Bisa Membuatnya Jadi Satu Orang Satu Satu Lengkung Bukan Yang Ketiga Tiga Ini Betul Sesuatu Yang Dibanggakan Bisa Dipertanggungjawabkan Bukan Kita Bohong Tapi Bisa Dipertanggungjawabkan Ini Kalau Kita Bohong Biasanya Dengan Dengan Sepotan Apa Yang Kayak Tulah Langsung Bisa Mencret Bisa Apa Gitu Langsung Terkencing Ya Gitu Kalau Kita Berbohong Itu Bentuk Ini Dari Keluarganya Bisa Juga Dari Keluarga Bisa Jadi Dari Orang Lain Yang Kita Mau Dia Bikin Itu Bisa Orang Lain Membuat Ini Untuk Pengakuan Status Dirinya Ada Ada Juga Yang Dekat Dengan Orang Yang Meninggal Gitu Tergantung Pihak Keluarga Ya Ini kan Kalau Mencerminkan Orang Ada Bentuk Wanita Terus Laki Anak Siapa Yang Di Dalam Situ Kebanyakan Gitu Biasanya Kalau Dia Toko Kebanyakan Dia Berpesan Dia Dia Kan Kalau Dia Meninggalkan Dia Bisa Bikin Itu Ini Permintaannya Kadang Kadang Keluarganya Juga Yang Maunya Gini Bentuk Dia Karena Dia Toko Gitu Kalau Dia Ini Harus Gini Bentuknya Ada Juga Yang Kalau Orang Itu Model Seperti Apa Namanya Seperti Gagah Perkasa Kebal Bisa Orang Terpandang Bisa Melembangkan Binatang Seperti Singa Harimau Bisa Dibikin Seperti Itu Berarti Mencerminkan Orangnya Seperti Apa Dalam Hidup Kalau Orangnya Perkasa Berarti Harimau Bisa Bisa Melembangkan Kayak Gitu Bisa Kadang-kadang Itu Seperti Yang Pernah Kita Kupas Di Museum Dia Itu Bisa Melambangkan Selama Dia Hidup Orangnya Cantik Luar Biasa Jadi Patung Ini Bisa Digambarkan Disitu Gitu Atau Dia Tokoh Adat Tokoh Adat Penutang Penutang Oke Kita Coba Lanjut Ke Pambak Pambak Tambik Bue Permisi Biasanya Terbentuk Terbentuk kayak gini, biasanya ini terus dia mutipnya, dikasih gini begitu juga sebenarnya warnanya ini ada apa namanya melambangkan model apa namanya kedekatan dia dengan alam jadi ini, lambang-lambang segala warna, kalau pambak ini sejenis kayak itu harus dia berbentuk kayak gitu juga kalau ada bikin yang lain kan ada atau ada yang gak gitu itu ciri khas ya ada ciri khasnya ini seperti ini ini tampak coba kita baca dulu ini apa huwe 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 apa ini huwe nama orang ya eric huwe eric tahun berapa itu tanggal 15 bulan 606 2006 berarti ini baru yang ini ya lain 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 huwe lain huwe 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 iya huwe kalau gini mungkin ini ada patung sepundu om kita tapi namanya itu seingat aku huwe huwe ya huwe oleh ada huwe eb huwe ib itu rasanya c nya c nya c itu marga c itu kayak marga tapi kayaknya baru ini iya baru ini namanya apalah pak kalau yang ini ini kalau bilang orang itu ancak iya ancak ancak biasanya kalau kalau si keluarga kita kan lama meninggal tetapi ada keinginan kita untuk apa namanya membuat seperti ini ancak mengancak bilang yang ancak bisa kita buat iya sesajen untuk kita gantung disini biasanya ada ritualnya ya kayak ini kan ada ee leluhur kita kakek kita disini kalau kami ada keinginan kami kita bisa bikin ini dari anak cucunya bisa kita bikin ancak disini mak untuk ini sendiri ini bisa diceritakan gak mak apa sih isinya kalau isi dari pambak kalau isi dari pambak ini biasanya kalau pambaknya kan dibuat dari kayu ulin dari kayu yang terkuat di daerah suku dayak kita dan isi di dalamnya ini semuanya peti peti mayat semua di dalamnya peti mayat iya peti mayat dimasukkan iya jadi peti mayat ini kadang-kadang yang pernah aku ceritakan di waktu kita di museum petinya ini kan ada tempat raung yang kecil itu yang kecil terus yang besar yang besar ada juga dia yang besar itu tempat menyimpan mayat kalau yang kecil itu tempat menyimpan harta bendanya terhiasannya terhiasannya ada juga dia kalau leluhur kita dulu senang kalau ada yang dia sangat dia suka seperti mandau seperti tumbak atau parang lading dia bisa ikut kesini juga ya tapi disimpan tempatnya ada tempatnya untuk penyimpanan itu ya di tempat itu segala piring jenis piring-piring yang terbuat dari keramik itu bisa kita langsung di bawah sini tadi juga mama udah jelasin sedikit perbedaan antara pambak dan sandung jadi inilah pambak jadi kita jauh-jauh datang ke ketingan pengen melihat pambak jadi ini proses untuk kematian ya proses kematian langsung dimasukkan ke sini tapi dia melewati ritual ritual itu kalau nanti kalian mungkin melihatnya ritual tiwah upacara tiwah tadi kalau di kampung kami di sini di kampung tewarangas sampalam dua kampung di sini biasanya itu kalau kalau ada kemampuan kalau dia meninggal itu bisa langsung ditiwah ditiwah bisa tiga hari tiwahnya langsung dimasukkan petinya ke dalam tambang tanpa tiwah nggak bisa kalau tidak tidak tiwah dia pasti dikubur dulu dikubur dikubur baru digali kalau ada kemampuan anak cucunya atau keluarganya bisa digali untuk mengangkat tulang belulangnya bisa masuk ke sini terpambak terpambak bisa juga masuk tulang belulangnya masuk ke sini bisa juga yang seperti ini ini sandung bisa juga orang bikin petinya seperti kecil masuk ke dalam sandung peti sandung berarti ini sudah tulangnya aja ya iya tulangnya tapi dibikin peti kecil kalau pambak ya dia akan memasukkan yang dengan peti-petinya dimasukkan iya betul salah satu contoh yang waktu kita di museum kita memperlihatkan namanya raung ya raung itu dia masuk ke sini aku lupa tempat petinya langsung masuk masuk ke sini peti mayatnya kalau yang seperti ini bisa kira-kira setar seratusan bisa lebih ini soalnya ini sudah cukup tua juga dia jadi segala anak cucu keluarga yang turun-temurun dia bisa mengambil bagian masuk ke sini tapi kalau ada kemampuan kita kita bisa mendirikan yang lain dari seperti ini seperti punya yang itu disebelah ini yang pribadi yang kayak gitu bisa kita bikin itu yang seperti yang di sini tidak ikut yang di yang ini bisa tapi biasanya kalau ada satu komplek ini mereka akan membangun di tempatnya yang seperti gini komplek mungkin kalau cukup apa namanya persyaratannya kalau yang ini nanti bisa masuk ke cagar budaya biasanya masuk cagar budaya itu minimal 50 tahun kalau dari segi cara bisa juga harus masuk situ bisa ditetapkan kalau ini masuk kalau ini kan dari segi umur sudah melebihi kalau mengangkat secaranya nanti kita gali kan nanti di sini kan masih ada yang masih ada ingatannya kuat ada om kita di sana om kita bapak marah dengan om bapak suri tapi aku lupa aku ada pampaknya om bapak suri itu di sini oh iya tapi orangnya masih sehat sehat oh berarti dibuat dulu boleh iya boleh oh gitu betul untuk masa depan untuk masa depan tapi aku enggak 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 ingat aku apakah yang itu yang ini kata rasanya yang ini nanti kita ayo kita jalan-jalan ke belakang ya itu itu kan kepala itu harus posisi seperti semula biasanya terbalik dia kakinya dulu masuk terbalik kakinya masuk ke sini kalau kakinya dulu masuk ke sana jadi kalau yang ini yang tetap yang posisi yang di atasnya tadi kan pintunya di depan situ di depan situ kepala ini tapi ekornya ke sana kalau setahu kita itu kakinya duluan oh berarti kepalanya sebelah kalau diginikan iya 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 kenapa ada ini yang yang lain melambangkan biasanya ada tanda banderanya jadi sebagai bandera jadi ini tandanya ini apa namanya tempat tempat apa namanya penyamayan apa namanya peristirahatan kematian iya bahalanya ada ada pasang bandera biasanya yang mana tuh oh iya yang di disananya ini kan ada dua iya mungkin dia ini apa namanya kalau yang itu satu kalau yang ini dua mungkin dia ini ada apa namanya ada ada agak lebihnya sedikit punya dia bikin dua ya tapi iya tapi tetap bisa bisa tetap bisa tetap ya tetap tetap asal ya kalau 2015 ya yang tiwah masal yang itu yang ramai di kalau kita dari kantor ibu lilik ibu titin ada datang iya ada kesini waktu tiwah masal kalau iya kalau ini biasanya bukan sapundu ini jadi patung biasanya bisa patung patung petahu bilangnya bisa yang dibikin kecil iya iya kalau sepunduknya yang seperti ini memang kecil iya di balai kramat iya ketung iya itu perempuan perempuan iya ini ada buaya ada babi iya ada ular iya ini mungkin selama hidupnya itu gitu dia itu model penyukai itu bisa dia suka pelihara segala itu macam-macam jenis binatang iya dekat dekat dengan hewan ada dengan alam makanya warnanya ini yang warna dasar alam itu harus ada dia merah putih biru hijau kuning itu harus ada dia iya lima warna itu harus ada dia dasar alam lima warna lima warna hmm iya itu mungkin kelihatan kalau oleh mata penekan kabur ini silahkan bisa merah mungkin ada tertutup apa gitu di dalamnya itu nah itu memang memang pampak gitu pampak tertua apa amelnya itu kalau dibuka itu sudah bermakan usia jabuk itu sudah biasa temen anok teyye muntabalian tegak tahi ya rusak atau dibuka anok kekirakan puluhan atau 20 nyeluk te tahu buka ini seperti itu selamat menikmati ini juga ciri khas itu ciri khasnya itu jadi yang bisa membukanya itu adalah biasanya itu fisur kalau disini kalau di dayak ngaju kalau yang di kahayan itu basir pisur atau basir kalau katingan kisur iya pisur rata-rata di katingan orang pakai pisur ada juga yang sebagian itu pakai basir ada itu kan ada kayak monyet lah monyet terus ada berarti itu ada ciri khas menggambarkan apa gitu lah iya menggambarkan ini apa namanya kehidupan alam kehidupan alam soalnya kan kalau kita yang seperti ini erat kaitannya dengan alam jadi ibaratnya segala ukiran itu kita biasanya itu jarang keluar dari itu dari lingkungan kita sendiri baru 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 iya 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 tapi sekarang sudah modern kalau dulu kan pakai kayu lah semua sekarang sudah dicampur dengan semen iya iya betul oleh kan kali kelihatannya mengikuti jaman kreanya soalnya kayu semakin sulit kita cari ya iya kita cari yang kayu tebal yang sejenis gini-gini tebal itu memang kalau untuk bikin tampaknya harus dia tebal supaya dia kuat dan tahan lama kalau kita yang cari tipis-tipis jenis jenis tapan-tapan itu kan kemungkinan ia tidak terlalu tahan lama dia tapi ada lagi yang bisa mereka bikin dari beton dari semen mungkin kekuatannya mungkin agak lebih tahan lagi kena panas hujan itu iya satu-satunya bentuknya nah ini kurang tahu juga kita ada segala ada ya Oh iya Sandung juga ini andung-andung ya betul-betul Sandung ya dapet itu Sandung itu ini terbuat dari beton kayaknya bukan dari kayu beton sandung ya jadi dibikin bisa bikin memuat peti-peti untuk tulang itu peti tulangnya yuk kita jalan ke sana Hai Pak Hen masih ada pertanyaan nggak Bang gimana menurut Bang Hendra nih budaya kita kaltennya kayak gimana nih kalau saya asli Malang Jawa Oh dari dari Malang ya dari Malang kalau di Kalimantan mulai tahun tahun 2015-12 hampir 8 tahun lah 8 tahun sudah mencintai budaya pastinya mencintai budaya meskipun karena ada filosofi juga gimana bumi bijak gitu langit itu dijunjung ya selama saya ada di sini saya akan mengangkat yang ada di sini mencintai budaya sini luar biasa tapi dia belum bisa betul-betul ini nih ya nantikan hidup ada kamu hidup ya bisa nantikan lambat laun kan bisa belajar dari iya dari kamu hidup kamu hidupnya ya betul keren sih harus siapalah ini kan budaya kita kalau kita enggak melestarikan merawat penjaga siapa lagi kalau bukan kita betul luar biasa diprosok diprosok nih ya luar biasa kita lumayanlah kesini tadi ya memang harus bisa memang disupayakannya ya tetap terjaga terlestari kayaknya luar biasa juga tanaman karet nih tanaman karet ya tanaman karet iya ada pondurian di sana ini mungkin agak lama juga nih kira-kira nih ada lagi tiwanya masih lama ya Iya kemah tadi yang baru Iya tahun 2015 Oh kalau yang itu yang bukan tiwah mas yang masalnya maksudku yang mungkin agak no kalau yang kalau yang tiwah pribadinya mungkin ada juga tapi untuk sekarang kan belum ada kabarnya bukan tergantung kemampuan si si hidupnya keluarga si hidup kalau dia ingin meniwahkan kerek segala keluarga yang meninggal itu kalau sudah persiapannya lengkap kemungkinan tuh mereka tuh enggak tunggu lama juga ya langsung ngurus segala perizinan dan dan sebagainya keluar kalau harus izin-izin acaranya baru mereka bisa melaksanakan ritual itu selamat menikmati 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 selamat menikmati